KITAB EFESUS Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berbadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapak dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, telah dianugerahkan kasih karunia, menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, takkahlah ia naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti, bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu ku katakan. Dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu. Kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya. Beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah. Yang telah memetrakan kamu. Menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan. Kegeraman. Kemarahan. Bertikaian. Dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus. Telah mengampuni kamu.